Puji dan sukur Bupati Tabalong melantik 57 Kepala Desa terpilih periode 2019-2025 dari hasil pemilihan Kepala Desa Serentak bulan Agustus lalu Pelantikan berlangsung di pendopo bersinar pembataan pada 23 Oktober 2019 dengan disaksikan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bupati Tabalong Anang Syafiani berpesan kepada Kepala Desa terpilih agar memusyawarahkan penyusunan rencana pembangunan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan Bupati Anang juga berpesan untuk mengoptimalkan badan usaha milik desa program gerbang emas dan program gemas mekar sehingga dapat memacu perekonomian dan pembangunan desa Dalam hal merencanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa supaya betul-betul dimusawarkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku Saya berharap gerbang emas itu terus diaktualisasikan dalam konteks pembangunan desa dalam konteks pertabuhan perencanaan pembangunan Nah selain itu juga saya minta perhatian kepada saudara-saudara yang dilantik bagi yang sudah tolong lebih ditingkatkan lagi keberadaan Bupi Semangat Salah satu kepala desa terpilih dari desa Manduin, Rabania merasa bersyukur atas kepercayaan yang kembali diperolehnya dari masyarakat Manduin Ia mengaku siap menjalankan amanah masyarakat serta bekerja sama dalam meningkatkan program pemerintah daerah Alhamdulillah terpilih lagi menjadi kepala desa Mudah-mudahan untuk ke depannya saya menjadi yang amanah, jujur, dan bijaksana Insya Allah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan dan nanti selanjutnya akan kami tingkatkan lebih dari yang dulu Pemilihan kepala desa serentak rencananya akan kembali dilaksanakan di tahun 2021 mendatang bagian 64 desa sekabupaten Tabalong Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan